Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2 Bertemu lagi dengan teacher Nora Setelah satu minggu kita melaksanakan PTS Ayahnya hari ini kita kembali belajar lagi Yaitu pada hari Senin 28 September 2020 Hari ini kita belajar tematik Masih menggunakan buku tematik 2D Kita buka bukunya yaitu pada September 4 Di halaman 86 Adalah judulnya bermain di tempat wisata Nah artinya jika kita satu minggu ini sudah selesai September 4 Hari Seninnya kita akan melaksanakan PH kembali Mungkin Senin ataupun Jumatnya ya Kita akan cepat selesaikan buku 2D ini Oke yang pertama di September 4 ini Di pembelajaran 1 dan 2 Kita akan mempelajari 4 mata pelajaran Yang pertama ada bahasa Indonesia Ada Matematika, SBDP dan juga PKN Nah yang pertama kita buka bukunya di halaman 87 Di sana ada pelajaran bahasa Indonesia yaitu Ayo Membaca Di sini kita tidak hanya diajak untuk sembarang membaca ya Di sana ada judul bacaan Berkunjung ke kebun binatang Artinya kita di sini diajak untuk memperhatikan fungsi tanda bacaan Jadi jika ada tanda koma Kita perhatikan tanda komanya Lalu tanda koma adalah berhenti sejenak Lalu jika ada tanda titik berhenti Oke contohan baca di baik pertama ya Berkunjung ke kebun binatang Pada hari Sabtu Tony dan teman-teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang Mereka didampingi oleh Pak Guru Hari itu sangat panas Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana Nah untuk yang selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya Pada kalimat yang pertama disana digunakan tanda koma Yaitu pada hari Sabtu Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang Tidak langsung dibaca ya Pada hari Sabtu Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang Harus diperhatikan tandanya Yang pertama ada tanda koma Lalu yang kedua apa yang harus kita perhatikan? Tanda titik Lalu selanjutnya apa lagi? Pada noma orang kita gunakan huruf kapital Nah coba kalian lihat di halaman 88 Disana ada tiga aturan atau tiga penggunaan tanda baca ya Yang pertama ada tanda koma Tanda titik dan huruf kapital Dimana disebutkan tanda koma digunakan untuk merinci Misalnya ibu membeli mangga, jeruk dan alpukat di pasar Jadi penggunaannya ibu membeli mangga, jeruk dan alpukat di pasar Kalimatnya selesai diberi mangga, jeruk dan alpukat di pasar Lalu untuk tanda titik dan alpukat di pasar Lalu untuk tanda titiknya disini kita sudah gunakan Tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat Hari sudah sore, waktunya pulang Lalu huruf kapital Lalu huruf kapital digunakan untuk awal kalimat Awal kalimat misalnya Ibu pergi ke pasar Titik disini disini diberikan huruf kapital Jadi sudah mengerti ya Cara penggunaan fungsi tanda bacaan Nah lanjut kita ke pelajaran matematika Yaitu pembagian dengan bilangan satu Dan soal cerita tentang pembagian Kemarin di perkaraan kita sudah belajar ya Perkaraan tentang perkaraan satu dan perkaraan nol Hari ini kita belajar tentang pembagian satu dan pembagian dengan angka itu sendiri Contohnya misalnya disana ya Ada soal Ada empat keranjang rumput Rumput itu akan dibagikan kepada empat kandang rusa sama banyak Jadi katanya empat keranjang rumput dibagikan kepada empat kandangnya Jadi masing-masing dapat berapa rumput? Dapat satu Empat dibagi empat sama dengan satu Pengurangannya bagaimana? Empat dikurang empat sama dengan nol Jadi dari mana teacher dapat empat bagi empat sama dengan satu? Disini dia dikurangkan hanya satu kali Jadi hasilnya adalah satu Lalu ini dengan pembagian bilangannya sendiri Bagaimana dengan pembagian bilangan satu? Empat dibagi satu sama dengan empat Jadi bilangan berapapun itu yang dibagikan dengan satu Hasilnya tetap sama Sepuluh dibagi satu? Sepuluh Seratus dibagi satu? Seratus Jadi sudah bisa Di halaman 91 nanti kalian bisa kerjakan Untuk teacher mengetahui apakah kalian sudah mengerti Mengenai pembagian bilangan satu dan bilangan itu sendiri Lanjut di halaman 89 Ada pembelajaran SBDP Disana Dina dan Adi Ingin pergi ke taman bermain Mereka menyiapkan bekal makanan Dan ibunya ingin membuat puding jeruk Puding jeruk wadahnya terbuat dari daun pisang Coba lihat di halaman 90 Daun pisang termasuk ke dalam bahan alam Nah di halaman 90 Disana ada yang disebutkan beberapa bahan alam ya Yang pertama ada daun Ada pasir Kulit telur Kulit kerang Biji-bijian Dan ranting pohon Jadi nanti kalau ada di ulangan Jangan tidak bisa lagi menyebutkannya Misalnya teacher suruh tuliskan 6 bahan alam dalam membuat karya seni Sudah ada 6 ya disini Jadi sudah bisa Oke untuk tugas yang pertama Di halaman 91 Ada latihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Semua jawabannya dituliskan di buku tulis Oke Sudah jelas di pembelajaran 1 Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 Nah di subtema sebelum-sebelumnya Di setiap pelajaran Bahasa Indonesia Kita sudah mengenal tentang wujud benda Hari ini teacher ulas kembali Wujud benda ada berapa? Iya benar Ada 3 Benda padat, cair, dan gas Nah di halaman 92 Ada sebuah bacaan yang berjudul Agro-wisata Di sana Kalian diminta untuk mengelompokkan benda-bendanya Kedalam tabel yang ada di halaman 93 Di sana mungkin ada Kulit buah manggih dapat dibuat jus Jus adalah benda cair Lalu kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh T adalah benda cair lagi Jadi kalian bisa isi tabelnya Isi tabelnya isi dengan benda sebanyak-banyaknya Yang paling banyak itu yang paling bagus Oke dan kalian baca juga bacaan tentang agro-wisata ini Lalu kalian beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai cerita Sesuai isi cerita Nah lanjut ke halaman 93 Terakhir ada pelajaran PKN Kemarin kita sudah belajar aturan di mana saja Di rumah, di rumah teman Aturan ketika bertamu Aturan di sekolah Ketika upacara Dan hari ini kita akan belajar aturan di tempat wisata Di sana Nina sudah siap untuk pergi berkunjung ke agro-wisata Sebelum mereka pergi ke agro-wisata Ada peraturan berkunjung ke agro-wisata Peraturan ini dibacakan dengan lantang oleh ketua kelasnya Sebelum mereka naik ke bus Lalu pergi berkunjung ke agro-wisata Nah, teacher sudah pernah bilang ya Dimanapun kita berada Pasti selalu ada yang namanya aturan Sekalipun kalian di tempat bermain Nah disini pun juga di agro-wisata Ada peraturannya Siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi Dan berangkat pukul 6.30 Artinya siswa yang datang lewat dari pukul 6.30 Dianggap tidak hadir atau ditinggalkan Dan tidak bisa ikut berkunjung Jadi disini yang pertama diajarkan Kita harus datang tepat pada waktunya Lalu yang kedua Seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga Atau benda tajam Tidak boleh membawa handphone Tidak boleh membawa pisau Atau tidak boleh membawa silet, gunting, dan sebagainya Itu semuanya dilarang ya Lalu selama di perjalanan Seluruh siswa harus tertib Dan tidak boleh membuat kegaduhan Tidak boleh ribut Artinya kegaduhan itu ribut Tidak boleh gaduh Apa saja yang dilakukan disana oleh burunya Atau oleh pemandunya Harus diikuti semuanya Lalu seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib Lalu yang kelima Seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan Artinya di tempat agro-wisata itu Anak-anak harus tetap menjaga kebersihan Apa saja sih kira-kira peraturan yang lain yang kalian ketahui di tempat wisata Ada yang tahu? Salah satunya mungkin yang akan teacher beritahu adalah Ketika kita pergi ke tempat wisata Kita tidak boleh keluar dari rombongan Harus mengikuti rombongannya kemana kita ikut Tidak boleh pergi ke sana, pergi ke sini Tidak ada ya Harus mengikuti pemandu atau teachernya Jadi teacher ulangi lagi Dimana pun kita berada Selalu ada yang namanya aturan Nah teacher rasa sudah mengerti Untuk itu teacher akan berikan tugas lagi di halaman 95 Soal nomor 1 dan nomor 2 Nomor 3 tidak usah Karena nomor 3 ini adalah soal PJOK Untuk soal nomor 1 dan 2 Tetap jawabannya dikerjakan di buku tulis Dan dituliskan dengan rapi Jadi tugas harinya ada 2 Tugas di Ayo berlatih saat di pembelajaran 1 tadi Dan ini tugas di Ayo berlatih Di pembelajaran 2 di halaman 95 Nah teacher hak kira sampai sini dulu Penjelasan hari ini Jika ada masih yang kurang mengerti Bisa tanya kalian sendok teacher Teacher ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya